Obirsa, dua sahabat karib asal Probolingko mampu membuat karya seni berupa lampu hias berbahan pipa PVC. Khusus pada bulan Rabadan sekaligus untuk mempercantik ruangan saat lebaran, pesanan lampu hias motif kaligrafi naik dua kali lipat. Seperti apa karya-karya dua sahabat ini berikut liputannya. Lebaran kurang beberapa minggu lagi, apakah Anda sudah mempercantik ruangan di setiap sudut rumah? Nah, yang paling wajib adalah lampu. Ngomong-ngomong soal lampu pemirsa, dua sahabat karib Erwin Andi Prastika warga Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolingko dan Yuzak Pamungkas, warga togas Kabupaten Probolingko, mampu membuat karya seni berupa lampu hias berbahan pipa PVC. Dikerjakan di teras rumah sederhana milik orang tua Erwin, keduanya menyulap pipa peralon menjadi lampu hias bernilai seni tinggi. Cara pembuatannya, pipa peralon terlebih dahulu dipotong sesuai keinginan. Langkah selanjutnya dibuat mal dari kertas, baru setelah itu diukir sesuai gambar. Butuh ketelatenan tersendiri untuk melukis dengan mata mesin bor ini. Harga lampu semakin mahal jika diukir secara mendetail. Yuzak mengaku sudah lima tahun lebih menemani sahabatnya membuat lampu hias. Meski awalnya isang, namun dengan ketekunan kini dia bisa menabur. Ini membuat kerajinan dari bahan paralon. Sudah lima tahunan. Ini kan banyak tambangan binyak likaliku, gimana hasilnya? Sampai sekarang ini sudah? Ya Alhamdulillah bisa menjemputi sehari-hari ini. Sudah berkeluarga belum? Belum. Tapi ini hasilnya buat orang tua atau gimana? Ya buat orang tua juga, buat kehidupan juga. Ditabung. Ini kan Ramadhan. Puasa atau gimana? Puasa. Sampai sekarang masih full. Masih full. Alhamdulillah full. Khusus pada bulan Ramadhan ditambah jalan lebaran, pesanan naik dua kali lipat. Pembesan biasanya meminta dibuatkan motif lafal Allah Muhammad hingga bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan saat ini mereka mampu menyelesaikan pesanan dari sebuah pesantren asal Pasuruan. Berupa lampu hias kaligrafi jumbo, bertuliskan ayat kursi dan kalimat syahadat dalam waktu sebulan. Untuk harga mulai 70 ribu hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan motif yang dibuat. Selain membuat motif islami, keduanya juga banyak menerima pesanan lampu bermotif minimalis. Penasaran dengan cantiknya lampu pipa peralon PVC yang terpasang saat merayakan lebaran? Maka tidak ada salahnya untuk datang ke galeri di Jalan Serma Abdurrahman Gang 9, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Proboligo.